Jamaah, oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabilalamin Kita masih di Islam Itu Indah Dan buat jamaah yang baru bergabung Hari ini kita sedang membahas tema Jangan asal ngomong talak Gara-gara ini aku jadi kepikiran nih sama yang tadi teror aku Yang ngebahas masalah talak, talak, talak Udah tiga kali itu loh Saya Sifah, bantuin aku dong Ini harus aku bacain aja deh disini deh Kalau udah bilang talak, talak sampe tiga kali tuh sebenernya apa sih? Udah jatuh talak tiga Atau masih talak satu Atau gimana sih sebenernya? Keresahan masyarakatnya pasti ya Izin Mas Sifah Para guru-guru yang di rumah Bismillahirrohmanirrohim Para suami yang lagi nonton Islam Itu Indah Harus dicamkan, didengarkan, diperhatikan baik-baik Laki-laki Allah kasih karunia lebih besar daripada perempuan Dari lisan dan keputusannya Jangan sampai gara-gara punya hak besar dibatuhnya Banding perempuan, gampang nalak istri Istri gak mau masak, aku talak kamu Istri gak mau ngelayanin, aku talak kamu Istri gak mau pakai baju sesuai dengan kemauan dia, aku talak kamu Nah itu gak boleh Apalagi mengucapkan langsung talak tiga ini sangat-sangat berakibat fatal sekali Terutama terhadap pasangannya dan juga dirinya serta anak-anaknya Makanya kalau pengen talak itu, difikir matang-matang Bukan hanya merugikan istri, tapi anak dan juga keluarga besar Nah bagaimana kalau ada suami yang mentalak tiga istrinya, dia bilang Saya talak, 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 tiga kali Ya atau langsung ngomong saya talak tiga kamu Itu jatuhnya satu atau tiga kah? Di sini para ulama berbeda pendapat Kalau di zaman khalifah Umar bin Khotob, ditetapkan talak tiga Kalau diucapkan maka sudah jatuh talak tiga, bukan talak satu lagi Tetapi ulama sekali lagi khilaf, berbeda pendapat Pertama, jumhur ulama, Imam Syafi, Hanafi, Maliki dan lain sebagainya Mengatakan bahwa sudah jatuh talak tiga Sebagaimana ketetapan di zaman Umar bin Khotob? Kalau ngomong tiga langsung jatuh talak tiga Tetapi ada pendapat yang kedua Pendapat dari Al-Zohiri, Daud Al-Zohiri mengatakan Kalau kita ngomong talak tiga, maka jatuhnya talak satu Ada pendapat yang ketiga, melihat dari kondisi Kalau istrinya sudah digauli, maka itu sudah jatuh talak tiga Eh mohon maaf, antara sudah digauli dan belum digauli Kalau istrinya belum digauli, maka sudah jatuh talak tiga Tapi kalau istrinya sudah digauli, baru jatuh talak satu Dan ada pendapat yang keempat Pendapat yang keempat mengatakan tidak jatuh talak sama sekali Karena harus ada proses dan lain sebagainya Apalagi kan di setiap negara punya hukum-hukum negara masing-masing ya Kayak di Indonesia itu ada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Yang mengatur bagaimana pengajuan gugat cerai Talak dan lain sebagainya gitu ya Nah maka disini, kalau memang sudah diajukan Istrinya melapor Kalau saya sudah ditalak tiga Atau suaminya melapor, saya sudah mentalak tiga istri saya Mengajukan kepada pengadilan Alangkah baiknya pengadilan itu mengambil pendapat yang tahfif, paling ringan Karena kalau pengadilan juga langsung mutusin suaminya ngomong tiga Jatuh talak tiga juga Itu harus dilihat Dari kondisi, nguruf, situasi Ternyata ada anak yang harus dinafkahi Ada istri yang gak punya salah apa-apa Gak besar kesalahannya, tidak nusyus sama suami Tiba-tiba suami semena-mena mengatakan talak Maka harus dilihat dari situasi dan kondisi yang terjadi Tapi kalau nanti dilihat lagi Ternyata talak tiga dilakukan Karena istrinya mohon maaf selingkuh Dia nusyus kepada suami Dan melakukan hal-hal yang memang Ternyata sudah bisa dibenarkan talak tiga tersebut Pengadilan pun bisa memutuskan Kalau talak tiga itu sudah jatuh talak tiga Maka dilihat dari kondisi Kalau bisa ambil pendapat yang ringan Walaupun sebenarnya Jumhur mengatakan Kalau sudah talak tiga jatuhnya talak tiga Maka hati-hati laki-laki Jangan sampai dimain-mainin Atau lagi marah tiba-tiba Saya talak tiga Sambil melotot Langsung tiga Tiga Lihat kamu Tiga Satu, dua, tiga Kalau dibilang tiga Tapi tangannya dua Salah tangannya Salah tangannya Bukan dirinya Kan yang penting ucapannya Ucapan sorry Dan dia sudah berniat dalam hatinya Jadi dilihat lagi tadi Sebagaimana Ustaz Syam Ustaz Maulana mengatakan Kalau ternyata tidak berniat Maka bisa diklarifikasi lagi ya Ustaz Berarti itu sebenarnya banyak pertimbangannya ya Banyak pertimbangannya Itulah mediasi di pengadilan nanti Oh iya betul Berarti nanti ditentukannya sama pengadilan Pengadilan Rumah itu ya Ustaz Kalau istinya punya rumah Laki-laki boleh keluar Enak aja Iya dong Betul Saya setuju Ustaz Aku mau penjelasan nih Mengenai yang ini Ustaz Maulana Baik ini Ustaz Syam Baik kepada semuanya Ayo berbaik sangka dulu Ustaz Maulana Kedepangkan baik sangka Kedepangkan baik sangka Atas apapun Prestasi Setan Yang terbesar Dan dapat penghargaan Dari Bosnya dia Iblis Iblis Apa prestasinya Jika lo bisa menceraikan Ini hati-hati Dan ingat Setan itu kan ada dua Minaljin natiwan nas Jangan sampai Setan manusia ini Dalam artian Na'udzubillah Suma na'udzubillah Adakah namanya pelakur ya Ya Apa itu pelakur Perebut laki orang Nah itu Atau dia menggunakan Ilmu-ilmu-ilmu Aduh Disantet Apa digunai Sampai-sampai Suaminya menceraikan istrinya Nah pertanyaan dari Mas Soni Gimana kalau sudah terjadi perceraian Apakah masih bisa satu atap Masih bisa satu rumah gak Kita lihat dulu talaknya Kalau masih talak satu Talak dua Sebaiknya jangan tinggalkan rumah Jangan pernah tinggalkan rumah Jangan Kalau perlu jangan tinggalkan kamar Masih tetap di kamar yang sama Sampai-sampai satu keluarga Tidak ada yang tahu kalau ada masalah Masih tetap kita kedepankan untuk menjaga Meru'ah Untuk menjaga perasaan Hati-hati pagi cerai Siang cerai Sore cerai Malam ketemu lagi Ini yang kita khawatirkan Mohon maaf Jangan melibatkan orang dulu Berdua dululah Ada masalah Diam dulu Jangan Jangan sampai justru Ada yang menyulitkan Makanya di dalam pernikahan itu Rukun nikah ada yang namanya Dua orang saksi Mampaatkan dua orang saksi ini Makanya saksi yang dipakai Pada saat pernikahan Tidak boleh sembarang orang Orang-orang yang Pemuka Orang-orang yang disegani Orang-orang yang luar biasa Orang-orang yang bagus ilmunya Bagus derajatnya Bahkan orang-orang yang netral Orang-orang yang mau menyatukan Dua orang saksi inilah yang kita gunakan Jadi bukan hanya sekadar Oh saksinya gubernur Kenapa lah ke gubernur itu Jadi cari saksi Untuk menjaga Untuk memperbaiki Kenapa? Karena kembali lagi Jangan permuda perceraian Persulit perceraian Nah dikhawatirkan Dia nanti balik lagi Itu Kan malu Udah ketahuan media lah Apalah Ketahuan orang lah Mas ini status Malunya Jangan-jangan Lebih baik berdua dulu Makanya Kalau terjadi perceraian Jangan tinggalkan rumah Tetap dalam rumah Supaya memungkinkan Untuk bisa rujuk kembali Bahkan tidak ada yang tahu sama sekali Ada kejadian-kejadian itu Tidak ada Ah kecuali Kalau sudah masuk Kalau sudah masuk Talak tiga Ya ini sebaiknya Tahu dirilah Karena sudah betul-betul Sudah risikan Untuk susah kembali Kenapa dikatakan Laki-laki Kalau sudah menalak Istrinya Istrinya harus nikah dulu Sama orang lain Baru kembali lagi Itu artinya Sesuatu yang tidak mungkin Balik Kalau sudah menalak Kayaknya tidak boleh Asalah-salah Tidak boleh asalah-salah Makanya Kenapa Perbaikan seperti itu Karena tidak akan mungkin Untuk bisa balik lagi Kalau bisa berarti Seperti Ustaz Mulana bilang ya Jangan digembar-gembor dulu Jangan ada yang tahu Tiba-tiba udah gembar-gembor Balik lagi Malu juga Jangan ada yang tahu Terima kasih Ustaz Mulana Untuk penjelasannya ya Kalau gitu Biar semua itu Tidak terjadi Kayaknya laki-laki nih Untuk jamaah laki-laki Kita butuh amalan Amalan? Ya kayaknya amalan Untuk apa ya Biar lebih sabar sama istri Terus kayak biar lebih Gak gampang mengucapkan Kata talak Ada gak sih kira-kira Ustaz saya Amalan-amalannya Doanya Iya doanya juga Tapi guru Ustaz Mulana Saya Syifa Mas Soni Serta guru-guru kami Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Para senior kami Tanpa bermaksud Mengguru ataupun mengajari Salah satu senior kami Ya Soni gitu ya Kalau Soni amalannya apa Son? Biar harmonis terus Aku selalu quality time Quality time Masya Allah Iya benar Jadi amalan itu Bukan berarti bacaan Harus dibaca gitu ya Ada amalan bil fi'li Dengan perlakuan Atau perbuatan Makanya Nabi SAW Begitu harmonisnya Dengan pasangan Nabi SAW Nabi banyak istrinya Tapi tidak ada satupun Istri daripada Nabi SAW Yang pernah menceritakan Keburukan Nabi Tidak ada satupun Yang tahu keburukan Nabi Karena memang tidak ada Keburukannya Subhanallah Jadi rata-rata Nabi itu Lebih dari satu istrinya Jadi bukan hanya Nabi Muhammad SAW Rata-rata Nabi Lebih daripada satu Ini untuk apa? Memperlihatkan bahwa Nabi itu bukan manusia biasa Karena kita ini manusia biasa Satu saja istri Keburukan kita Udah banyak banget Yang diketahui sama dia Apalagi kalau banyak istrinya Nabi tidak ada Satupun keburukannya Subhanallah Maka yang pertama Amalannya adalah Senantiasa memberikan quality time Tadi Untuk kepada pasangan Seperti Bepergian bersama Ataupun Bercanda bersama Sebagai Nabi SAW Bercanda bersama dengan Sayyidatina Aisyah Senantiasa Sayyidatina Aisyah Saking bahagianya Sampai berbaring di paha Baginda Nabi SAW Ini kan banyak yang tidak Mengamalkan hal-hal demikian Padahal hal-hal simpel Tapi ternyata berupa Amalan yang luar biasa Kemudian yang kedua Amalan Nabi SAW Tahadu Tahabu Saling menghadiahilah kalian Maka kalian akan saling mencintai Kemudian baginda Nabi SAW Yakni mengajarkan kita Dalam Al-Quran disebutkan Agar amalannya apa? Dengan bersabar Jadi banyak-banyak bersabar Salah satu yang membuat Kesabaran atau melatih Kesabaran itu dengan cara apa? Dengan cara berpuasa Jadi berpuasa ini adalah Dimana kita berusaha Untuk meredam hawa nafsu kita Marah kan Manusia itu kadang-kadang Dalam keadaan marah Tidak bisa mengendalikan emosinya Dan salah satu yang bisa Mengendalikan emosi itu adalah Dengan cara berniat puasa Jadi niat puasa Lalu menjalankan puasa ini adalah Bisa mengendalikan Amarah atau hawa nafsu manusia Jadi sering-sering Untuk menahan hawa nafsu Ya simple-simple aja Menahan hawa nafsu Makan itu ya Udah termasuk diantara Belajar sabar gitu ya Pengen makan ini Tapi takut Ininya tinggi Kolesterolnya tinggi Atau bulanya tinggi Itu kan menahan nafsu juga Ada konsekuensi Yang akan diterima Kalau seperti itu saja Kita bisa takut gitu ya Takut ah ntar sakit Takut ah ntar darah tinggi Takut ah ntar diabetes Misalnya Kalau itu saja kita takut Jangan sampai kita tidak takut Akan murkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan perceraian atau ta'alak tadi Maka berpuasa Kemudian Kalau disebut dengan doa Maka ada doa yang luar biasa Yang diajarkan Nabi SAW Tentang bagaimana Agar kita senantiasa Menjadi hamba Allah Yang bersyukur Ini bukan hanya tentang rezeki materi Tapi dia meminta Ya Allah cukupkan aku dengan yang halal Sehingga aku tidak mencari yang haram Biasanya juga seorang Mudah mengucapkan lisannya Mudah benci dengan pasangannya Mudah bosan dengan pasangannya Karena terlalu melihat yang haram di luar sana Sehingga dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma kfina bihalalika an haramik Wa agnina bifadlika amnan siwak Boleh nanti dicatat di sosial media Islam itu indah Kemudian ada doa lagi Diajarkan oleh guru-guru kita Dengan menyebutkan Dua ini doa yang populer Satu lagi doa dengan mengucapkan Ya Allah kami mohon keberkahan darimu Melalui pasangan kami dan keturunan kami Jadi pengen berkahnya gitu rumah tangganya Meskipun rumah tangganya mungkin Tidak seromantis dahulu Di awal-awal pernikahan Tapi berkahnya ada Ya slow aja gitu Gak lebay gitu Berumah tangga Tapi berkahnya banyak Allahutara Nanti bisa dibilang quality time Puasa sama doa Yang tadi sudah disebutkan sama Insya Allah Nanti insya Allah doanya Insya Allah ya Akan ada di media sosial Islam itu indah ya Jaman ada di rumah ya Kalau gitu sekarang jamaah Aku mau ngebacahin pertanyaan lagi Yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu indah Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Masya Allah Ada pertanyaan dari Instagram At hamba Allah Assalamualaikum Mohon izin bertanya Saya lagi hamil 6 bulan Suami saya selingkuh Kemudian suami saya bilang Talak ke saya Saya bertanya ke suami Apa salah saya? Tapi suami langsung pergi Meninggalkan saya Apakah sah hukumnya Jika suami Menjatuhkan talak Kepada istri Yang lagi mengandung Oke Ustadz Boleh gak dijawab melalui tausia? Siap Silahkan Ustadz Sekalian saya mau menyampaikan Suara hati para istri Oke Suara hati istri Izin para guru saya Yang ada di rumah Para jamaah Islam itu indah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sering sekali kita pikirkan Matang-matang Dan juga terjadi realitasnya Di dalam kehidupan masyarakat Banyak sekali suami yang selingkuh Ketika istrinya sedang hamil Pertanyaannya saya pengen tanya Sama para laki-laki Apa sih alasannya? Kok istri lagi hamil Dia selingkuh Istri baru melahirkan Dia selingkuh Apa alasannya? Kira-kira yang bisa jawab Hanya laki-laki ya Iya Padahal yang hamilin siapa? Gitu ya Aduh Lalu kemudian Pertanyaannya adalah Kalau lagi hamil Ditalak oleh suami Bagaimana secara Adab Itu sangat-sangat Tidak beradab Dan tidak berperasaan Sama sekali Istrinya sudah mengandung Anaknya Susah payah Dari usia muda Sampai usia tua Trimester tiga Tapi suaminya Semenang-menang Selingkuh Kemudian menalak istrinya Ini sangat-sangat Tidak beradab Karena dalam perut istrinya Ada janin Dan itu adalah Keturunan dari suaminya sendiri Yang kedua Dulu Di zaman Umar bin Khotob lagi Anaknya Ibnu Umar Dikatakan Wanibni Umar Radiyallahu an Annahu Tullako imro'atahu Wahiyah haidun Pernah Ibnu Umar Anaknya Umar bin Khotob Ini menalak istrinya Tapi keadaannya lagi haid Maka Umar yang tahu Kemudian menceritakan Fadhaqqara linnabi Sallallahu alaihi wasallam Bercerita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Anakku Ibnu Umar Menalak istrinya Dalam keadaan Sedang haid Kata Rasulullah Mengatakan Rujuk sama istrinya Kembali Dan talak istrinya Kalau istrinya Dalam keadaan Tohirun Hamilan Suci maupun hamil Dari hadis ini Ada dua kandungan Makna yang bisa kita fahami Pertama Bahwa menalak istri Sedang dalam keadaan haid Itu diharamkan Tidak diperbolehkan Sebagaimana dalam hadis Riwayat Muslim ini Yang kedua Ternyata diperbolehkan Menalak istri Dalam keadaan Sedang suci istrinya Dari haid Maupun sedang dalam keadaan hamil Jumhur ulama Mayoritas ulama Termasuk Mazhab Syafi'i Membolehkan Menalak istri Yang sedang Dalam keadaan hamil Tapi sebagian Dari Mazhab Maliki Mengharamkannya Mungkin karena tadi Tidak beradab Dan lain sebagainya Ya Ada juga pendapat lain Yang mengatakan Makruh-makruh itu Maknanya dibenci Walaupun gak sampai haram Ya Maka disini Dapat kita maknai Semua Para suami Bahwa istri Memang boleh Sebenarnya Ditalak Dalam keadaan hamil Tapi dilihat lagi Sikonnya Orang sedang Tidak stabil Emosinya Keadaannya lagi Ngandung Masa ya ditalak Coba sadar diri dong Sebagai laki-laki Bahagiakan istrinya Melahirkan anak itu The struggle of life Berjuang Demi hidup Antara hidup Dan mati Ya Jadi kalau perempuan Yang sekiranya lagi hamil Dia ditalak Sama suami Dan banyak kejadian Realitanya Di masyarakat Seperti ini Disebutkan dalam Surah At-Talak Ayat 4 Apabila istrinya Ditalak Wa'ulatul ahmali Ajaluhunna Ayyadu'na Hamlahun Masa idah Perempuan yang hamil Kemudian ditalak Sama suaminya Adalah selama Dia hamil Sampai melahirkan Jadi kalau perempuan Yang ditalak Dalam keadaan suci Dia masa idahnya Salah satakuru Tiga kali haid Atau tiga kali suci Ada yang mengatakan Tiga kali suci Kalau yang sudah Tidak haid lagi Sudah menopos Masa idahnya adalah Tiga bulan berturut-turut Bukan lagi dihitung Masa suci Karena udah gak haid lagi Tapi kalau perempuan Yang ditalak Dia dalam keadaan hamil Maka masa idahnya Sampai dia Melahirkan Ayyadu'na Hamlahun Seperti itu Ya Kurang lebih Wallahu'alam Aduh Kelihatan lagi Kelihatan lagi Sekarang Apa sih lagi Apa lagi Kuasa tonim Mereka Tutus Matanah Kenapa lagi Kebaca Tadi katanya Temenin Guru surat cerai Aduh Masa Minta temenin Kok jadi gak enak Tahu gak Son Semua yang terlibat Dalam hal ini Juga bisa terlibat Juga Subhanallah Aku juga salah Jadinya Iya Terus aku harus gimana Maha tau Maha Harus bagaimana Kita lanjutkan setelah yang satu ini Jama'ah Oh jama'ah Alhamdulillah Tadi sembunyi Terus Maka mau mau liat